Sementara itu, sudara cuaca buruk juga mengakibatkan tiga rumah di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, Ambrol. Informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa 24 jam. Rumah warga di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Ambrol akibat tanah lonsor pada selasa siang. Di wilayah ini terdapat 11 rumah warga yang berada di bibir sungai yang terdampak lonsor. Tiga rumah warga mengalami rusak parah dan delapan mengalami retak-retak di bagian fondasi. Diduga karena curah hujan yang tinggi ikut mengerus fondasi rumah warga. Untuk mencegah dan nyekorban, pemerintah desa meminta warga yang rumahnya berada di bibir sungai untuk mengungsi. Di Kota Bandung, Jawa Barat, kepanikan melanda para pasien, perawat dan juga karyawan RSUD Bandung Kiwari ketika kepulan asap memenuhi sebagian ruangan rumah sakit. Mereka langsung berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Untuk mengantisipasi asap memenuhi lantai lain, petugas pemadam langsung memecahkan kaca di lantai lima yang diduga menjadi asal kebakaran. Untuk memadamkan api, delapan unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Setelah api padam, pasien yang sempat dievakuasi dibawa kembali ke ruangan masing-masing. Mobil ambulans yang sedang membawa pasien dari Rembang menuju ke Solo terjebak banjir di Jalan Raya Gerobogan Pati, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Banjir setinggi 50 cm ini menyebabkan kendaraan yang melintas harus mengurangi laju kendaraannya. Sejumlah pengendara roda dua yang nekat melintas terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok. Kondisi ini memicu kemacetan panjang karena kendaraan harus antre untuk bisa melewati jalan yang kebanjiran. Aparat posai kerobogan segera turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas.